Kepal Kosgard Yunani menembaki sebuah kapal kargo Turki yang berlayar di perairan internasional di Laut Aegea. Rentetan tembakan yang diklaim Atina sebagai peringatan ini menandai perseteruan yang semakin memanas di antara kedua negara NATO tersebut. Kosgard Turki Dalam sebuah pernyataan, mengatakan tidak ada korban jiwa dalam penembakan di area 11 mil laut 20 km, barat daya Pulau Boskada, Turki, pada Sabtu pekan lalu. Setelah tembakan pelecehan dari dua kapal Yunani, dua kapal Kosgard Turki pergi ke daerah itu dan kapal-kapal Yunani pergi. Lanjut pernyataan tersebut seperti dikutip Al Jazeera. Senin, tanggal 12 September tahun 2022. Menurut seorang pejabat Kosgard Yunani, kapten kapal kargo yang diberi tembakan peringatan menolak untuk mengizinkan inspeksi dan kemudian dikawal ke perairan Turki terdekat. Pejabat itu menambahkan bahwa pihaknya memberi tahu otoritas maritim di Turki tentang insiden tersebut. Daerah itu dikenal dengan banyak kapal yang membawa migran dari Turki ke negara-negara Uni Eropa, Yunani dan Italia. Kosgard Yunani mengatakan mereka secara teratur memeriksa kapal-kapal yang berperilaku mencurigakan di Laut Aegea. Turki dan Yunani, dua negara NATO, telah terlibat dalam perselisihan selama beberapa dekade dan gesekan telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir, di mana kedua belah pihak saling menuduh satu sama lain atas pelanggaran wilayah udara. Sebelumnya, Ankara menuduh Atina menduduki beberapa pulau Aegea dan melecehkan jet tempur Turki dengan sistem pertahanan S-300 buatan Rusia yang ditempatkan di sana. Atina membantah klaim tersebut. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah memperingatkan Yunani bahwa mereka akan membayar harga yang mahal, jika terus melecehkan jet tempur Turki di atas Laut Aegea dan mengisyaratkan aksi militer. Yunani mengatakan pihaknya perlu mempertahankan pulau-pulau timurnya, termasuk hotspot wisata Rhodes dan Kos, yang jauh lebih dekat ke Turki daripada kedaratan Yunani, terhadap tetangganya yang lebih besar dan secara militer lebih kuat. Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitzotakis mengatakan pada hari Minggu bahwa dia tetap terbuka untuk pertemuan dengan Erdogan. Saya menganggap pernyataan baru-baru ini oleh Presiden Turki tidak dapat diterima. Namun, kami akan selalu berusaha untuk menjaga saluran komunikasi tetap terbuka, kata Mitzotakis. Seraya menambahkan bahwa pertemuan puncak informal Uni Eropa pada awal Oktober di Praha mungkin merupakan kesempatan untuk mewujudkannya. Rekaman video dari kejadian hari Sabtu menunjukkan kapal Kosgar Yunani berada di samping kapal kargo Anatolia ketika suara sekitar selusin tembakan terdengar. Seorang anggota kru berbicara dalam bahasa Turki, mengatakan mereka diserang oleh Kosgar Yunani. Media Turki, Anadolu, juga merilis rekaman video yang menunjukkan ada lubang bekas tembakan di jendela kapal Anatolia. Atap kapal juga terdapat lubang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!